Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semuanya baik-baik, minal aidin wal fa'idin mohon maaf lahir dan batin ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul atau tema, boleh slide-nya dimunculkan dulu? Yaitu deeper into trinity. Trinity disini maksudnya adalah tritunggal, trinity itu bahasa latin, kalau bahasa indonesianya namanya tritunggal. Jadi pada pagi hari ini saya akan membahas salah satu doktrin yang paling sulit dan salah satu yang paling penting dalam kekristenan. Namanya doktrin tritunggal. Kenapa saya mau menyampaikan doktrin yang sulit seperti ini? Atau kenapa saya ingin berkotbah tentang hal yang doktrinal pada pagi hari ini? Sebetulnya ini beresiko buat saya. Yang pertama ini membahas hal-hal tentang doktrin. Ya jadi disini tentu nanti ada pro dan ada kontra. Saya tentu lebih aman kalau saya berkotbah, hal-hal yang lebih aman dalam tanda kutip, hal-hal yang praktis. Itu saya aman. Tapi kalau hal-hal yang doktrinal seperti ini, ini akan terjadi pro dan kontra. Itu yang pertama. Resiko yang kedua, ini adalah topik yang sangat sulit. Saya akan berusaha semaksimal mungkin yang saya bisa tentu dengan bantuan roh kudus menjelaskan hal ini. Jadi saya sudah berdoa, saya sudah berpikir cukup lama. Saya konsultasi dengan Pastor Arief, saya minta pendapat beliau, persetujuan dari beliau. Apakah pas kalau saya menyampaikan hal seperti ini di ibadah umum. Dan puji Tuhan, Pastor Arief setuju. Jadi izinkan saya pagi hari ini mengisyarikan kepada Bapak Ibu tentang doktrin tritunggal. Tentu tidak akan dalam, karena waktu kita singkat, tapi paling enggak Bapak Ibu pernah dengar gitu loh. Ada kita itu yang namanya tritunggal. Dan kalau Bapak Ibu ditanya, Bapak Ibu Tih bisa jawab. Karena Bapak Ibu zaman sekarang ya, saya cerita ya, saya gak sebut namanya, tapi dia jemaat kita juga. Salah satu sahabat saya di gereja ini, anaknya yang umur 5 tahun, 6 tahun, udah nanya kepada papanya, sahabat saya itu. Kenapa Tuhan Tih ada dua, ada ala Bapak sama ada ala Yesus. Bapak Ibu kalau ditanya begitu, apa jawabannya? Tengahok, pokoknya gitu weh. Masa kita jawabnya begitu kan? Bapak Ibu, nah saya harap dengan khotbah pada pagi hari ini, paling enggak Bapak Ibu pernah dengar. Dan kalau ada yang tanya, paling enggak bisa menjawab. Nah kalau dalam bahasa teologi ya, yang mau kita bahas saat ini itu masuk dalam ranah doktrin proper atau doktrin tentang ala. Bapak Ibu, kita mempelajari ala itu sangat sulit. Sangat sulit loh kalau mempelajari, karena ala itu kan sesuatu yang ada di atas kita. Enggak, kita mempelajari sesuatu yang ada di bawah kita saja, itu sulit. Iya enggak, kita kalau mau mempelajari komputer, pengen mempelajari mesin, mobil, itu kan sulit. Bapak Ibu harus jadi sarjana kan? Belajar 5 tahun, bahkan 6 tahun, kalau mau S2 lagi bisa berapa tahun lagi. Itu mempelajari komputer itu, sesuatu yang ada di bawah kita. Benda mati kan, komputer, mesin, sulit. Kalau kita mempelajari sesuatu yang ada setara dengan kita, sesama manusia. Bidang psikologi, bidang medis, itu juga sulit kan? Kita butuh waktu bertahun-tahun untuk mempelajari itu. Dan hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang ada di atas kita. Sesuatu yang sebetulnya abstrak, karena ala itu roh. Ya ala itu roh. Tapi kita bersyukur melalui Alkitab, Tuhan memberikan wahyu khusus buat kita. Paling enggak kita bisa mengenal sedikit tentang siapa itu ala. Termasuk bagaimana karakter dan sifat-sifat dari ala. Oke. Hari ini saya akan berkorba tiga topik saja. Boleh lihat slide-nya. Saya akan berkorba tiga hal ini saja. Yang pertama saya akan berkorba tentang pengertian dari ala Tritunggal. Yang kedua dasar Alkitab dari ala Tritunggal. Yang ketiga adalah apa hubungannya doktrin ala Tritunggal ini dengan kehidupan kita. Ada gunanya enggak sih kita mempelajari hal yang rumit seperti ini? Ada perlunya enggak? Ada pentingnya enggak? Apa perlu kita tahu hal yang seperti ini? Hubungannya saya sama kehidupan saya itu apa sebetulnya? Mempelajari hal doktrinan seperti ini. Nah itu saja. Tiga hal itu saja yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu. Saya sangat menyarankan Bapak Ibu mungkin bisa buka tulisan, bisa buka note. Karena ini hal yang penting, yang setahu saya jarang dibahas. Tapi semoga hal ini pagi hari ini Bapak Ibu bisa mendapatkan pencerahan, iluminasi. Dan ini akan berguna buat fondasi kekristianan Bapak Ibu. Oke, mari kita mulai dengan topik yang pertama. Saya akan mulai dengan pengertian ala Tritunggal. Dari tiga poin ini, poin pertama ini poin yang paling sulit. Jadi saya mohon Bapak Ibu betul-betul bisa konsentrasi penuh. Khususnya di poin yang pertama ini. Oke, siap ya Bapak Ibu ya. Sebelum saya masuk, saya ingin informasikan dulu kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mencari kata Tritunggal di Alkitab, Bapak Ibu tidak akan pernah nemu. Jadi enggak ada secara eksplisit di Alkitab ngomongnya Tritunggal. Enggak ada. Tapi konsep Tritunggal itu sangat jelas dalam Alkitab. Sangat jelas sekali, nanti kita bahas. Dan itu bukan hal yang aneh. Istilahnya enggak ada, tapi konsepnya itu ada, itu bukan hal yang aneh. Saya berikan satu contoh. Bapak Ibu kita mengenal sebagai orang Kristen, ada yang namanya baptisan, ya ada yang namanya baptisan, dan ada yang namanya perjamuan kudus. Kita mengenal itu kan. Itu dalam istilahnya, konsepnya disebut namanya sakramen. Dalam perjanjian baru kita punya dua sakramen. Baptisan dan perjamuan kudus. Coba Bapak Ibu cari istilah sakramen di Alkitab. Juga enggak akan nemu. Tapi konsepnya kan ada, jelas-jelas di Alkitab. Nah sama seperti Tritunggal. Jadi Tritunggal itu kalau Bapak Ibu cari, itu enggak ada. Tritunggal itu sebuah istilah yang pertama kali disebutkan oleh Bapak Gereja, namanya itu Tertulianus. Itu dia hidup tahun 150 sampai 220 Masehi. Jadi udah cukup lama banget ya, Bapak Gereja dia. Jadi istilah ini muncul pertama kali dari Bapak Gereja namanya Tertulianus. Jadi kalau Bapak Ibu cari dalam Alkitab, itu enggak ada yang namanya Tritunggal itu. Nah pertanyaannya, Tritunggal itu, itu apa yang Tri, apa yang Tunggal? Coba saya tuliskan dulu ya Bapak Ibu ya. Di sini kan berarti ada dua kata, ada kata Tri, ada kata Tunggal. Tri itu tentu saja tiga, Tunggal itu tentu saja satu. Jadi Tri Tunggal. Nah dari sini saja Bapak Ibu, ini sudah banyak pertentangan. Baik orang yang non-Kristen maupun di dalam orang Kristen sendiri. Karena buat sebagian besar mungkin atau sebagian orang, Tri Tunggal itu sebuah konsep yang enggak masuk akal. Pertama, kata Tri, tiga. Banyak orang yang salah resepsi bahwa kita itu menyembah tiga alah. Karena ada kata Tri, tiga. Oh berarti Kristen itu agama Politeisme, bukan Moniteisme, bukan. Politeisme kenapa? Ada tiga. Jadi kita itu menyembah tiga alah. Kita disebutnya begitu. Berarti kita menyembah Baal Bapak Ibu. Satu itu. Yang kedua, kata Tunggal. Satu, itu buat banyak orang juga enggak masuk akal. Agama Kristen itu agama yang aneh. Masa satu tambah satu tambah satu sama dengan satu? Ya kan? Satu tambah satu tambah satu di mana-mana? Sama dengan tiga. Bukan satu tambah satu sama satu sama dengan satu, bukan. Nah, Bapak Ibu, ini dalam banyak diserang oleh agama non-Kristen, juga termasuk banyak kontradiksi di dalam kekristian sendiri. Jadi, ini masalah yang sangat penting. Yang perlu kita tahu apa itu namanya doktrin Tri Tunggal. Nah, coba saya masih memberikan penjelasan ya. Apa itu satu Tunggal dan apa itu tiga? Tri, itu dalam konteks seperti apa Tri Tunggal ini? Satu itu bicara tentang, boleh lihat selatnya. Satu itu bicara tentang yang namanya hakikat. Oke, konsentrasi penuh ya Bapak Ibu ya. Tiga, itu bicara tentang yang namanya pribadi. Jadi Tri Tunggal itu, Tri itu dalam konteks pribadi, Tunggal itu dalam konteks yang namanya hakikat. Apa itu hakikat? Apa itu pribadi? Ini perlu kita sama-sama definisikan dulu, biar sama-sama jelas. Hakikat itu apa? Hakikat itu adalah unsur atau esensi atau inti dari sesuatu. Kalau pribadi, itu adalah hasil pembentukan dari hakikat menjadi sesuatu yang unik. Ini definisinya secara letter-lock, ya seperti ini definisinya. Jangan khawatir, nanti saya akan berikan contoh supaya enggak membingungkan. Tapi hakikat adalah unsur, esensi dari sebuah sesuatu. Jadi dia belum berbentuk, belum ada bentuknya. Pribadi adalah pembentukan dari hakikat. Jadi pribadi ini sebetulnya mengandung unsur-unsur hakikat, tapi sudah berbentuk, sudah jadi. Itu namanya pribadi. Simpan dulu ya, yang satu itu hakikat, yang tiga itu adalah pribadi. Nah saya akan berikan dua buah contoh, dua buah analogi untuk menjelaskan apa itu hakikat, apa itu pribadi. Perbedaannya seperti apa sebetulnya? Saya akan berikan dua buah contoh, perhatikan baik-baik. Baik, yang pertama saya akan memakai contoh sebuah benda. Ya baik-baik, sebuah benda. Misalnya begini, ini ada tanah liat. Yang di atas itu tanah liat. Bayangkan di sini ada tanah liat, saya enggak bawa di sini ya. Tapi bayangkan di sini ada tanah liat. Tanah liat itu punya unsur-unsur, punya esensi, segala macam ya. Lalu misalkan dari segumpuk tanah liat, saya ambil tiga. Seperti yang di bawah itu. Saya ambil tiga. Tiga tanah liat, saya ambil dari gumpukan tanah liat tadi. Saya ambil tiga. Dari tiga ini, saya bentuk. Yang satu, saya bentuk menjadi sebuah pot. Yang satu, saya bentuk sebuah gelas. Yang satu lagi, saya bentuk dalam sebuah genteng. Ini semuanya, bahan dasarnya adalah tanah liat. Tapi sekarang dia sudah berbeda bentuknya. Masing-masing punya bentuknya masing-masing. Tapi yang namanya genteng, yang namanya pot, yang namanya gelas, itu kalau dicek sama ilmuwan, itu mengandung unsur yang sama seperti tanah liat. Esensi atau intinya seperti dalam tanah liat. Nah, yang namanya gumpukan tanah liat dalam tangan saya itu namanya hakikat. Belum berbentuk. Tapi sebetulnya dia sudah mencakup semua unsur-unsur dari yang namanya pot, gelas, maupun genteng. Oke, sampai sini dulu ya. Jadi itu hakikat yang sudah berbentuk, yang sudah ada bentuknya. Kalau dalam bahasa kita namanya pribadi, itu adalah bentuk pot, gelas, dan yang namanya genteng. Itu adalah contoh yang pertama kalau saya bicara tentang sebuah benda. Sekarang saya akan masuk contoh yang kedua, bicara seorang manusia. Contoh yang kedua tentang manusia. Nah, kalau saya bicara tentang manusia, yang namanya pribadi kalau dalam konteks manusia itu ada tiga. Jadi pribadi manusia itu mengandung tiga jenis. Yang pertama itu adalah pikiran, yang kedua itu adalah kehendak, yang ketiga itu adalah perasaan. Jadi kalau konteks pribadi dalam manusia, itu pribadi manusia itu punya pikiran, kehendak, dan perasaan dalam konteks manusia. Oke, sekarang saya akan berikan contoh konteks manusia. Saya akan turun ke bawah nih. Saya minta tolong dua orang, saya tadi sudah bilang ke Verita, Verita boleh nanti bisa maju ke depan. Satu lagi ke Vencung, kalau tidak keberatan ke Vencung minta tolong. Ini contoh yang kedua, pembedaan hakikat dengan pribadi dalam konteks manusia. Di sini ada Ko Vencung, di sini ada Andi, di sini ada Verita. Ko Vencung bukan Andi, Andi bukan Verita. Verita bukan Ko Vencung. Hakikat kami manusia, tapi kami tiga pribadi yang berbeda. Ko Vencung punya pikiran sendiri, punya kehendak sendiri, punya perasaan sendiri. Andi punya pikiran sendiri, punya kehendak sendiri, punya perasaan sendiri. Verita punya pikiran sendiri, punya kehendak sendiri, punya perasaan sendiri. Kita tiga pribadi yang sama, tapi hakikatnya satu, yaitu manusia. Oke, perhatikan saya ulangi kata-kata saya ya. Kita itu hakikatnya sama, manusia. Tapi kita tiga pribadi. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu lihat di depan, ini ada tiga manusia atau ada satu manusia? Saya ulangi ya. Yang Bapak Ibu lihat di depan ini, Ko Vencung, Andi, Verita, kami hakikatnya sama, manusia. Dan kami tiga pribadi yang berbeda. Tapi yang Anda lihat di depan ini, tiga manusia atau satu manusia? Kelompok A? Satu. Satu ya? Kalau satu saya mau tanya. Di ruangan ini, sama di atas di balkon nih, yang mungkin jumlahnya ada 500 orang. Di sini ada 500 manusia atau satu manusia? Nah, Bapak Ibu, kalau saya bicara dengan analogi manusia, memang keterbatasannya di situ. Jadi kalau saya bicara hakikat, di sini hakikat kami sama. Tapi kalau ngomong pribadi, pribadi kami tiga. Tapi kalau ngomong manusia, kita di sini tiga manusia, tidak bisa dipungkiri. Yang Bapak Ibu lihat di depan ini kan bukan satu manusia. Yang Bapak Ibu lihat di depan ini adalah tiga manusia. Jadi, Bapak Ibu perhatikan, hakikat kami sama, tapi tidak satu. Saya ulangi, Bapak Ibu. Hakikat kami sama, manusia. Tapi yang Bapak Ibu lihat di depan, tidak satu. Jadi kalau kami datang ke restoran, ke restoran, Ko Vencung mungkin bisa pesen nasi goreng. Saya tidak mau nasi goreng, saya inginnya salad. Karena hobi saya makan salad. Berita mungkin, supaya lebih keren, steak. Steak ayam atau B2? Ayam, ya steak ayam. Jadi kalau kami datang ke restoran, karena kami tiga manusia, meskipun hakikat kami sama, tapi kita punya pikiran, punya kehendak yang berbeda-beda. Ah, saya inginnya nasi goreng, ya tidak apa-apa. Masa tidak boleh, harus salad. Tidak boleh, karena kita sama manusia. Pokoknya harus salad. Ko Vencung tidak bisa bilang ke saya juga, pokoknya kamu harus nasi goreng. Verita tidak bisa ngomong ke saya juga, pokoknya harus yang namanya steak ayam. Enggak. Di sini kita tiga manusia. Hakikat kami sama, tapi tidak sama. Hakikat kami satu, tapi tidak sama. Thank you, Ko Vencung. Thank you, Verita. Saya gambarkan ya. Sampai sini masih bisa ikutin? Atau mulai bungiun? Belum? Belum. Masih panjang kok, banyak ya. Ini baru 10 menit pertama. Coba kita lihat selainnya. Jadi kalau saya menggunakan analogi yang kedua, kalau saya bicara tentang manusia, kurang lebih gambarnya seperti ini. Perhatikan ya. Kami punya, saya punya tiga manusia. A, B, C. Tiga pribadi. Tiga orang. Tapi hakikat kami semuanya sama. Manusia, manusia, manusia. Kalau saya menggunakan contoh analogi manusia, ini bukan alah ya, ini manusia. Tidak bisa dipungkiri, manusia itu, contoh manusia itu, punya keterbatasan. Keterbatasannya begini. Hakikatnya sama, manusia, tapi tidak satu. Artinya kita tidak satu manusia, tapi tiga manusia. Ingat baik-baik. Kalau ngomong manusia, hakikatnya sama, tapi tidak satu. Sama, tapi tidak satu. Oke. Itu manusia. Itulah bedanya manusia dengan alah. Bedanya di situ. Coba sekarang mari kita lihat dalam konteks contoh alah. Kalau alah itu begini. Perhatikan ya. Ini bedanya begini ya. Kalau alah begini. Alah itu punya tiga oknum. Tiga pribadi. Ada alah bapak, ada alah anak, ada alah roh kudus. Tiga pribadi. Hakikatnya sama, yaitu alah. Hakikatnya sama, ada tiga pribadi, tapi disini bukan tiga alah. Disini satu alah. Bapak bisa membedakan dengan analogi manusia tadi? Saya ulangi ya. Saya ulangi ya. Kalau alah, tiga pribadi, hakikatnya sama, tapi satu. Kalau manusia, tiga pribadi, hakikatnya sama, tapi tidak satu. Nah disini, Bapak Ibu, hakikatnya adalah sama, dan satu alah. Disini bedanya, tritunggal dalam konteks contoh manusia, dengan tritunggal dalam konteks alah. Alah. Perhatikan, Bapak Ibu, fokus baik-baik ya. Nah, dari gambar ini, atau dari yang namanya, hakikatnya sama, dan satu alah bukan tiga, kita bisa mengambil kesimpulan dua hal. Ya, kita bisa mengambil kesimpulan dua hal. Hal yang pertama, yang bisa kita ambil kesimpulan adalah, kita punya satu alah, bukan tiga alah. Meskipun punya, tiga pribadi, tapi, satu alah, dan satu hakikat. Karena hakikatnya satu dan sama. Itu konsekuensi dari gambar ini. Konsekuensi yang kedua adalah, tidak adanya pertentangan, antara kehendak, pikiran, dan perasaan, diantara ketiga pribadi. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Contoh, kalau saya pakai analogi yang tadi ya. Kalau saya datang ke restoran, tadi contoh Kovencung, saya, Verita, kami hakikatnya manusia, dengan tiga pribadi, tapi tiga manusia. Begitu kami datang ke restoran, Kovencung bisa pesen nasi goreng, saya bisa pesen salat, Verita bisa pesen stik ayam. Itu manusia. Tapi kalau alah, tidak ada pertentangan, diantara kehendak, pikiran, perasaannya. Contoh kalau pakai analogi yang tadi ya. Misalnya alah datang ke restoran. Contoh aja nih, kita contoh aja. Kalau alah datang ke restoran, mungkin pertama kali nih, alah bapak, alah anak, anak roh kudus, punya keinginannya masing-masing. Belum diputuskan belum? Oh, kayaknya gue pengen nasi goreng nih. Boleh pakai kata gue ya. Saya pengen salat nih, saya pengen stik ayam nih. Misalkan begitu. Tapi begitu salah satu bilang nasi goreng, semuanya nasi goreng. Pak Ibu bisa paham? Itu dalam konteks, pribadinya tiga, hakikatnya sama, tapi satu. Jadi begitu ada satu bilang nasi goreng, misalkan alah roh kudus bilang nasi goreng. Maka alah anak, alah bapak, semuanya nasi goreng. Tidak akan ada perbedaan, yang satu pesen salat, yang satu pesen stik ayam, tidak ada. Semuanya akan pesen nasi goreng. Itu perbedaan, hakikat sama dan satu. Kalau manusia, hakikat sama, tapi tidak satu. Coba ya, saya rangkum seperti ini. Saya rangkum dengan gambar ini akan lebih jelas. Jadi kalau saya samerikan, saya rangkum, bentuknya seperti ini. Ini manusia. Hakikatnya sama, tapi tidak satu manusia. Melainkan tiga manusia. Oke. Kalau alah, hakikatnya sama dan satu. Bukan tiga. Jadi perbedaannya itu antara kata, satu manusia, tiga alah. Jadi hakikatnya sama, tapi tidak satu. Kalau manusia. Kalau alah, hakikatnya sama dan satu. Oke. Semoga bisa dipahami. Saya sungguh-sungguh berdoa, Bapak Ibu bisa memahami yang pertama ini. Itu adalah pengertian dari alah Tritunggal. Sekarang kita masuk ke poin nomor dua. Boleh lihat selatnya? Yaitu dasar-dasar Alkitab dari alah Tritunggal. Dasar-dasar Alkitab dari alah Tritunggal. Saya tadi bilang di depan, kalau Bapak Ibu mencari kata Tritunggal di Alkitab, cari dari PL sampai PB, Bapak Ibu tidak akan nemu. Dari kejadian sampai wayu, Bapak Ibu tidak akan nemu kata Tritunggal. Tapi dalam PL dan PB, itu banyak ayat-ayat yang menunjukkan adanya kemaha esaan alah. Jadi alah itu esa. Tapi ada juga yang menunjukkan bahwa alah itu adalah majemuk. Jadi ada ayat-ayat yang bilang nuansanya itu alahnya esa nih. Satu. Tapi ada juga ayat-ayat yang bilang kayaknya nuansanya itu majemuk. Bapak Ibu ingat, kita sebagai orang Kristen, kita pengennya pengajaran yang Alkitabia. Bukan yang ayat-ayat. Kalau Bapak Ibu hanya melihat ayat-ayat yang menunjukkan alah itu esa, dan Bapak Ibu ngotot dengan ini, bahwa ini ada ayat yang bilang alah itu esa, saya tidak peduli dengan ayat-ayat yang ada bilang kemajemukan. Itu Bapak Ibu ayat-ayat. Sebaliknya, kalau Bapak Ibu ngotot, alah itu harus majemuk. Saya tidak peduli dengan ayat-ayat yang bilang alah itu esa. Pokoknya alah itu kudu tiga, kudu majemuk. Itu Bapak Ibu juga adalah Kristen yang ayat-ayat. Bapak Ibu, kita itu punya Alkitab, dan kita pengen alat pengajaran yang Alkitabia. Berarti kudu menghargai ayat yang bilang ayat itu esa, menghargai ayat-ayat yang bilang juga ayat itu majemuk. Nah ini harus kita kombinasikan. Sebagai bukti Bapak Ibu ya, kita akan lihat dulu beberapa ayat yang bilang bahwa alah itu adalah alah yang esa. Saya akan buktikan Bapak Ibu, dari puluhan ayat, saya ambil beberapa ayat saja ya. Karena sekali lagi, waktu kita tidak cukup untuk mempelajari banyak ayat. Kita lihat slide-nya. Kita akan masuk dulu ke yang pertama, ayat yang menunjukkan alah itu esa. Yang pertama, tentu saja ulangan enam ayat yang keempat. Ini menjadi ayat yang apa? Kuda mental, ayat yang paling jos ya. Ulangan enam ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu alah kita. Tuhan itu esa. Nanti saya akan balik lagi ke ayat ini. Karena ayat ini mengandung sesuatu yang menarik. Sabar, nanti saya akan balik lagi ke sini. Tapi saya yang mau bilang, ini adalah salah satu ayat yang menunjukkan alah itu adalah alah yang esa. Tunggal. Belum ngomong intri di sini, belum? Ngomongnya tunggal. Kita masuk ke ayat yang kedua. Satu raja-raja, delapan ayat yang ke enam puluh. Demikian firman Tuhan. Subaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah, Tuhanlah Allah, dan tidak ada yang lain. Artinya Allah itu esa. Enggak ada yang lain. Itu perjanjian lama. Mari kita lihat perjanjian baru. Markus 12, ayat yang ke tiga puluh dua. Markus 12, ayat yang ke tiga puluh dua. Demikian firman Tuhan. Perhatikan. Lalu kata Ali Taurat itu kepada Yesus. Tepat sekali guru, benar katamu itu. Bahwa dia esa. Dan tidak ada yang lain kecuali dia. Ini perjanjian baru. Kita lihat lagi ayat perjanjian baru. Satu Timotius 2, ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Karena Allah itu esa. Dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia, Kristus, Yesus. Ayat yang berikutnya. Saya sampaikan cukup banyak ayat ya. Biar Bapak Ibu firm gitu. Yakobus 2, ayat yang ke sembilan belas. Yakobus 2, ayat yang ke sembilan belas. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gementar. Jadi yang percaya Allah itu esa bukan cuma manusia, tapi juga setan. Ini guyon ya, guyon. Kalau Bapak Ibu gak percaya Allah itu setan. Kalau Bapak Ibu gak percaya Allah itu satu, Bapak Ibu lebih parah dari setan. Karena setan aja percaya. Ini guyon Bapak Ibu ya, supaya gak terlalu tegang. Oke, itu adalah ayat-ayat yang bilang Allah itu adalah esa. Jadi tidak benar kalau disebut kekristian itu politeisme. Tidak benar. Siapa bilang Kristen itu menyembah banyak Allah? Enggak. Kristen itu menyembah satu Allah. Dengan ayat-ayat yang tadi Bapak Ibu bilang Allah itu adalah Allah yang esa. Jadi itu ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan nuansa memang Allah itu esa. Jadi tidak bisa dipungkiri memang Allah itu tunggal. Memang? Memang? Tapi kan kita gak mau ayati ya? Mari kita lihat data-data yang lain bilang bahwa Allah itu juga Allah yang nuansanya majemuk. Ada lebih dari satu pribadi. Yuk, sekarang mari kita lihat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang majemuk. Ayat-ayat yang menyatakan adanya kemajemukan dalam diri Allah. Yang pertama, kejadian satu ayat yang kedua, enam. Ini pun ayat yang apa ya, menjadi fondasi bahwa kita bisa bilang Allah itu gak satu tapi Allah itu majemuk. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut burung-burung di udara dan atas ternak dan atas segala bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi disini dipakai namanya kata kita. Meskipun kalau Bapak Ibu pelajari banyak pertentangan di ayat ini. Ada yang bilang kita itu bukan banyak pribadi Allah bukan. Kita itu adalah Allah dengan malaikat yang menciptakan manusia. Ada yang bilang begitu. Ada juga yang bilang ini bukan kita dalam arti banyak bukan. Itu-itu sebuah kata kalau istilah teologinya itu apa ya kehormatan jamak gitu. Kehormatan jamak. Kita gak usah pedulikan dulu hal yang seperti itu tapi kalau Bapak Ibu mau nanti saya bisa buktikan bahwa kita disitu adalah menunjukkan adanya kemajemukan dari yang namanya Allah. Itu ayat yang pertama. Sekarang mari kita lihat ayat yang berikutnya. Matius 3 16-17 Sesudah dibaptis Yesus segala keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan dia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Disini artinya roh kudus. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan inilah anakku yang kukasih kepadanyalah aku berkenan. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Kalau Bapak Ibu ngotot Allah itu hanya satu bagaimana Bapak Ibu menjawab ini? Yesus dibaptis lalu roh Allah. Kalau Bapak Ibu ngotot itu juga roh Yesus. Berarti ada Yesus dibaptis turun roh Yesus juga. Lalu disacama-samaan ada suara dari surga berarti Yesus ngomong sama Yesus. Gimana Bapak Ibu? Ya berarti disini juga menunjukkan yang namanya kemajemukan dari yang namanya Allah. Ayat yang berikutnya. 2 Korintus 13 ayat yang ke 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan roh kudus menyertai kamu sekalian. Ada tiga. Tuhan Yesus Kristus kasih Allah Allah Bapak dan persekutuan dengan roh kudus. Ayat yang berikutnya. 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapak kita 1 dan yang dikuduskan oleh roh roh kudus 2 supaya taat kepada Yesus Kristus 3 dan menerima percikan darahnya kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi Bapak Ibu ini adalah ayat-ayat yang bilang bahwa Allah itu ada nuansa yang namanya kemajemukan 3 Kembali kalau Bapak Ibu ngotot bahwa Allah itu harus lebih dari 1 berarti Bapak Ibu hanya mengambil ayat yang tadi dan mengabaikan ayat-ayat yang tadi bilang bahwa Allah juga tunggal tapi kalau Bapak Ibu ngotot dengan Allah yang harus tunggal lalu ayat-ayat yang tadi kita baca Bapak Ibu mau apakan? Abaikan itu bukan bagian dari firman Tuhan atau mau diapain? Jadi memang dari ini kita bisa lanjutkan puluhan ayat Bapak Ibu ya kita bisa lanjutkan puluhan ayat tapi kita stop aja sampai disitu jadi sampai sejauh ini Bapak Ibu rasakan memang di ayat di Alkitab ada ayat-ayat yang bilang Allah itu tunggal tapi ada juga ayat-ayat yang bilang nuansanya Allah itu adalah majemuk sebelum saya masuk ke kesimpulannya ya Bapak Ibu saya sekarang akan menyampaikan dulu dua hal dua hal yang menarik ya Bapak Ibu dua hal yang menarik yang akan membuat Bapak Ibu lebih paham bahwa betul ada kemajemukan dari yang namanya pribadi Allah ada kemajemukan dari pribadi Allah ada dua hal yang pertama Bapak Ibu yang pertama ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tahu saya akan jelaskan dulu sebuah istilah yang namanya istilahnya ini boleh lihat ini hal yang pertama hal yang menarik dalam bahasa Ibrani ada dua kata yang namanya itu adalah ehat ehat dan yang namanya yahid ehat dan yahid apa itu ehat dan apa itu yahid ehat itu adalah saya jelaskan dulu pengertiannya baru nanti saya jump in ya Bapak Ibu akan jelas bahwa betul Allah itu majemuk dalam Alkitab ehat itu adalah satu namun hasil gabungan dari beberapa hal ingat dulu baik-baik ehat itu satu namun gabungan dari beberapa hal itu ehat kalau yahid itu satu secara mutlak satu ya satu bukan gabungan dari beberapa hal ingat dulu ya ehat itu satu tapi gabungan beberapa hal yahid itu satu ya satu satu mutlak bukan gabungan dari beberapa hal oke saya akan berikan beberapa contoh di Alkitab yang menggunakan kata ehat dan menggunakan kata yahid Dengan ini Bapak Ibu akan jelas apa yang saya maksud dengan pengertian Ehad dan Yahid ini. Kita lihat dulu ayat yang ngomong Ehad. Ehad itu satu namun gabungan dari beberapa hal. Contohnya di Alkitab. Kejadian satu ayat yang kelima. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadi ada dua ya. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. Pertama disitu pakai kata Ehad. Jadi Ehad itu satu. Satu hari satu. Tapi gabungan antara pagi dengan petang. Ingat pengertian Ehad adalah satu namun gabungan dari beberapa hal. Contoh yang kedua. Kejadian dua ayat yang ke-24. Ini lebih jelas. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi Ehad. Suami istri bergabung menjadi satu Ehad. Ada berapa orang? Dua gabungan dari beberapa hal. Laki-laki dan perempuan. Suami istri gabung jadi satu. Ehad. Cukup jelas ya. Sekarang mari kita lihat kata Yahid. Yahid itu pengertiannya adalah satu secara mutlak. Bukan gabungan dari beberapa hal. Mari kita lihat kejadian pada saat Abraham ingin mempersembahkan yang namanya Isaac. Firmannya ambillah anakmu yang tunggal. Yahid. Tunggal. Satu. Bukan gabungan. Betul-betul anaknya cuma satu. Isaac. Satu. Itu yang engkau kasihi yaitu Isaac. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu. Itu adalah Yahid satu tunggal. Betul-betul. Bukan gabungan dari berbagai hal. Sampai sini oke. Sampai sini oke. Oke. Itu pengertian Yahid dan pengertian Ehad. Saya harap Bapak Ibu jelas nih. Oke. Ehad satu gabungan beberapa hal. Tapi disebutnya satu. Yahid satu tapi betul-betul satu. Enggak ada gabungan dari yang lainnya. Satu betul-betul satu. Oke. Sekarang kita balik dulu ke ayat yang tadi saya bilang. Saya akan kembali. Ulangan enam ayat yang keempat. Ulangan enam ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Pertanyaannya. Esa di sini. Pakai kata Ehad. Atau pakai kata Yahid. Ehad itu satu tapi gabungan dari beberapa. Yahid itu satu. Ya satu tok. Itu Yahid. Di sini kata Esa memakai kata? Pakai kata Ehad. Satu Esa. Memang satu. Tapi hasil gabungan dari beberapa hal. Jadi yang dipakai dalam Esa di sini bukan Yahid. Tapi Ehad. Nah supaya lebih meyakinkan Bapak Ibu. Ya tau dari mana nih Pak Andi. Jangan-jangan asal-asalan ini bukan Ehad ini. Oke saya tunjukkan ya. Saya ambil dari Isot. Software. Software Alkitab ya. Pakai Isot. Ini adalah Diotoromi. Diotoromi itu adalah bahasa Inggrisnya dari ulangan. Hear O Israel. The Lord Wan. Lord. Wan. Esa. Wan. Itu Bapak Ibu lihat di sana. Ada tulisan yang namanya H259. Kelihatan? Wan di sini adalah H259. Ini adalah H259 ya. Itu kalau saya lihat. Dalam bahasa Ibraninya. Itu adalah yang namanya Ehad. Jadi Esa di sini. Saya bukan ngarang ini. Bukan harus Yahid atau Ehad. Di sini kalau lihat terjemahan aslinya. Memakai komputer bahasa Ibraninya gitu ya. Dilihat komponennya. Itu adalah yang namanya Ehad. Jadi gabungan dari beberapa hal. Meskipun dikatakan Esa. Karena Allah itu tri. Ada tiga pribadi. Ada tiga oknum. Oke. Itu hal yang pertama ya. Ehad dan Yahid. Nah sekarang saya akan memakai lagi satu istilah lagi. Dalam bahasa Yunani. Kalau tadi dalam bahasa Ibrani. Ini dalam bahasa Yunani. Namanya itu ada samanya Alos. Dan ada yang namanya Heteros. Saya di sini ya. Ini ada yang namanya Alos. Ada yang namanya Heteros. Apa itu Alos? Apa itu Heteros? Kalau tadi Ehad itu satu gabungan beberapa hal. Yahid satunya satu mutlak. Sekarang kita punya istilah yang kedua. Alos dan Heteros. Apa itu Alos? Apa itu Heteros? Saya jelaskan dulu definisinya. Nanti saya akan berikan contohnya. Oke. Boleh lihat slide-nya. Alos adalah hal yang lain. Tapi dari jenis yang sama. Itu Alos. Lain tapi dari jenis yang sama. Alos. Kalau Heteros. Lain tapi dari jenis yang berbeda. Maksudnya gimana Pak? Ulangi. Alos itu hal yang lain. Tapi jenisnya sama. Heteros itu hal yang lain. Tapi jenisnya berbeda. Oke. Itu Alos dan Heteros. Saya harus berikan contoh. Karena kalau sampai di sini Bapak Ibu pasti bingung. Ya saya harus berikan contoh. Dan saya mohon maaf. Contoh saya ini harus ada brand-nya. Jadi mohon maaf nih ya. Bapak Ibu pakai brand. Pakai brand. Saya tahu ini harusnya gak boleh. Tapi kalau gak pakai brand tetap astrak nih buat Bapak Ibu. Saya pakai brand. Alos itu contohnya begini. Saya punya dua C1000. C1000 yang sebelah kiri kanan saya. Dengan C1000 yang sebelah kanan saya dan kiri saya. Itu berbeda. Tapi jenisnya sama. Sama-sama C1000. Itu namanya Alos. Lain tapi jenisnya sama. Kalau Heteros itu adalah C1000 dengan susu beruang. Bapak Ibu ada yang minum susu ini? Kesian loh ini buat beruang sebetulnya. Ini susu merek PR ya. Brand-brand. Nah kalau yang ini itu lain. C1000 bukan susu beruang. C1000 bukan C1000. Dan dari jenis yang berbeda. Kalau yang itu lain. Tapi jenisnya sama. Bisa dipahami Alos dan Heteros? Oke. Nah sekarang mari kita lihat. Nanti saya akan masuk ke puncaknya di dokterin Citunggal ya. Sekarang mari kita lihat pengertian contoh Heteros dan Alos dalam Alkitab. Saya mulai dulu dengan Heteros. Oh sebentar. Saya mesti warnain dulu disini ya. Jadi antara dua ini kita sudah sepakat bahwa itu namanya Ehad. Satu tapi gabungan dari beberapa hal. Sekarang mari kita lihat contoh Alkitab untuk menunjukkan apa itu Heteros. Ingat Heteros itu lain tapi jadi jenis yang berbeda. Galatia 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Aku heran. Ini Paulus ya. Paulus heran. Bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Dan mengikuti suatu Injil yang lain. Heteros. Lain. Jenisnya berbeda. Bukan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Bukan. Ini suatu Injil yang lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Jadi waktu itu di Galatia ada sebuah Injil yang lain. Yang bukan menyampaikan tentang Kristus. Bukan. Lain ini. Meskipun ngomongnya sama-sama Injil. Tapi Heteros. Oke. Kita lihat yang Alos ya. Yang apa namanya. Yang Alos. Yang Alos. Lain. Tapi jenisnya yang sama. Lain. Berbeda. Tapi jenisnya sama. Mari kita lihat. Yohanes 5. 31-32. Yohanes 5. 31-32. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri. Ini Yesus ya. Maka kesaksianku itu tidak benar. Akan. Ada yang lain. Ada yang lain. Alos. Yaitu Rokudus. Yang bersaksi tentang aku. Dan aku tahu. Bahwa kesaksianku yang diberikannya tentang aku adalah. Benar. Yang lain disitu pakai Alos. Berbeda. Tapi jenisnya sama. Satu lagi. Untuk lebih memperjelas. Yohanes 14. Ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapak. Dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapa nih penolong yang lain disini? Rokudus. Seakan ada Rokudus. Supaya dia menyertai kamu. Selama-lamanya. Penolong yang lain. Penolong itu palakletos. Yang lain itu adalah Alos. Jadi Rokudus dengan Yesus lain. Tapi. Jenisnya sama. Rokudus dengan Yesus lain. Oknum yang berbeda. Pribadi yang berbeda. Tapi. Jenisnya sama. Hakikatnya sama. Bahkan bukan cuma sama. Hakikatnya. Satu. Sejauh ini. Berat. Semoga bisa jelas. Ok. Poin yang kedua kesimpulannya begini. Poin yang kedua kesimpulannya begini. Jadi Bapak Ibu. Boleh lihat slide-nya. Jadi Bapak Ibu di Alkitab. Ada yang bilang Allah itu Esa. Itu satu data. Yang bilang begitu. Kalau Bapak Ibu ngotot Allah itu harus Esa. Tapi menolak yang namanya kemajemukan. Berarti Bapak Ibu hanya mengandalkan satu data saja. Tapi ada juga ayat di Alkitab. Yang menunjukkan kemajemukan pribadi dalam Allah. Kalau Bapak Ibu ngotot. Hanya majemuk. Tapi tidak mengatakan Allah itu Esa. Bapak Ibu hanya mengutamakan data nomor dua saja. Ayatiah nomor satu. Dan ayatiah nomor dua. Tapi kita mau menggabungkan dua-duanya. Karena kita mau Alkitabia. Sehingga kalau kita Alkitabia. Maka dua ini mesti kita gabungkan. Kalau kita gabungkan dua hal ini. Kita dapat kesimpulan. Adalah. Kita dapat kesimpulan seperti ini. Allah itu satu hakikatnya. Tiga pribadi. Allah itu satu hakikatnya. Satu hakikatnya. Tunggal. Dan tiga pribadinya. Tiga. Itu namanya tritunggal. Jadi sama sekali tidak benar. Kalau kita menyembah tiga Allah. No. Kita menyembah satu Allah. Dengan tiga pribadi. Oke. Nanti kalau ada yang tanya sama Bapak Ibu. Siapapun itu. Termasuk mungkin anak Bapak Ibu. Kenapa Allah itu ada tiga. Bedanya apa Bapak Tuhan Yesus sama Ruh Kudus. Saya harap Bapak Ibu sudah bisa menjawabnya. Oke. Sebentar lagi saya selesai. Boleh lihat. Jadi kita sudah membahas dua poin utama. Pengertian dari Allah Tritunggal. Dasar Alkitab dari Allah Tritunggal. Kita masuk ke poin yang terakhir. Sebentar lagi saya selesai. Yaitu apa hubungannya doktrin Allah Tritunggal ini dengan hidup kita. Memang kalau kita sudah tahu yang beginian. Itu gunanya apa? Bapak Ibu menurut saya. Kegunaannya paling tidak ada dua. Menurut saya. Apa hubungannya Tritunggal ini dengan hidup kita. Paling tidak menurut saya ada dua. Yang pertama adalah ini. Ini adalah doktrin kekisitan yang sangat penting. Sangat penting Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu kita harus tahu ini. Bahkan ada seorang teolog yang cukup terkenal di dunia. Bilang begini. Trinity is the heartbeat of Christianity. Trinity is the heartbeat. Bapak Ibu tahu heartbeat itu jantungnya. Jadi Tritunggal itu jantungnya kekristianan. Bayangkan. Kalau jantung kita berhenti. Sama dengan mati. Jadi kalau kekristianan mengabaikan yang namanya Tritunggal. Itu sama dengan mati. Jadi doktrin Tritunggal itu sangat penting Bapak Ibu. Sangat penting. Saya yakin kalau saya tanya secara pribadi. Bapak Ibu kalau kita ketemu nanti. Eh pernah dengar gak Tritunggal? Saya yakin Bapak Ibu pernah mungkin ya. Ngerti gak doktrin Tunggal? Nah kalau ngertinya saya gak tahu. Mungkin beberapa ibu juga. Oh saya ngerti. Oke. Saya ngerti dan saya tahu apa itu Tritunggal. Perhatikan. Kalau Bapak Ibu tahu apa itu Tritunggal. Kita harus berjalan lebih dalam lagi. Karena tahu apa saja tidak cukup. Kita mesti tahu. Bapak Ibu kalau percaya Tritunggal. Itu Bapak Ibu baru sampai di tataran apa. Apa itu Tritunggal? Kita jangan berhenti di apa. Kita harus juga sampai ke tahu apa yang kita percayai. Saya ulangi ya. Kita jangan cuma berhenti di apa yang kita percayai. Kita harus tahu apa. Saya bentar. Kita jangan berhenti di tahu. Kita jangan berhenti di apa. Tapi kita harus tahu apa yang kita percayai. Saya ulangi ya. Kita jangan berhenti di apa. Apa itu Tritunggal saya tahu. Saya pernah dengar. Tapi kalau ditanya detailnya gimana? Saya enggak tahu. Jadi kita jangan di apa. Tapi kita harus sampai ke tahu. Karena tahu itu sangat penting. Bapak Ibu yang membedakan Kristen dengan agama yang lain. Sebetulnya adalah hal-hal yang doktrinal seperti ini. Hal yang doktrin seperti inilah. Kita mengenal konsep tentang keselamatan. Konsep tentang juruselamat. Konsep tentang eskatologi nanti. Kebangkitan Tuhan Yesus yang kedua kan. Dan sebagainya. Sebetulnya hal-hal yang doktrinal seperti inilah. Yang membedakan Kristen dengan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu jangan cuma tahu. Jangan cuma apa saja. Tapi harus tahu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang terakhir. Ini berhubungan dengan keselamatan kekal kita. Menurut saya begitu. Ini berhubungan dengan keselamatan kekal kita. Oke. Saya jelaskan dulu ya Bapak Ibu. Kita harus tahu dulu. Kita harus ngerti dulu. Perbedaan antara percaya tritunggal dengan percaya kepada Yesus. Yang menyelamatkan kita itu percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan percaya kepada doktrin tritunggal. Saya ulangi sekali lagi ya. Yang membuat kita selamat itu percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan dan jurus selamat. Bukan percaya kepada doktrin tritunggal. Itu dulu yang mesti kita pegang. Oke. Kalau saya gambarkan seperti ini. Kalau saya gambarkan seperti ini. Pertanyaan pertama. Percaya atau paham gak doktrin tritunggal? Saya gabungkan aja ya. Percaya sama paham. Karena itu pun sebenarnya dua hal yang berbeda. Tapi saya gabungkan. Percaya atau paham gak doktrin tritunggal? Maka jawabannya cuma ada dua. Ya atau tidak? Saya masuk dulu ke ya. Oh berarti saya percaya dan saya paham tritunggal. Oke pertanyaan berikutnya. Kamu percaya gak Yesus sebagai Tuhan? Ini ada jua jawabannya. Ya atau tidak? Kalau orang itu menjawab tidak percaya. Tidak selamat. Karena yang menyelamatkan itu percaya kepada Yesus. Bukan percaya kepada tritunggal. Tapi kalau dia percaya selamat. Oke sekarang kita masuk ke yang bawah ya. Percaya atau paham gak tritunggal? Tidak. Enggak, gue gak percaya. Enggak paham. Oke pertanyaan selanjutnya. Percaya gak Yesus sebagai Tuhan dan jua selamat? Kalau dia bilang tidak, ya berarti tidak selamat. Tapi kalau dia bilang percaya, ya jawabannya selamat. Oke sampai disini. Cukup jelas? Tapi saya mau kasih sedikit catatan disini. Orang itu percaya kepada Yesus? Ya. Tapi kalau dia tidak percaya atau dia tidak paham dokterin tritunggal, ada catatannya. Bapak-Ibu harus dengar baik-baik catatan ini. Karena saya akan tulis. Saya tidak akan menunjukkan di slide, saya akan tulis. Ada catatannya. Apa catatannya? Catatannya ini. Terakhir. Abis ini kita selesai. Catatannya ada satu. Orang itu sudah dijelaskan belum? Tentang paham dokterin tritunggal. Orang itu sudah dijelaskan berkali-kali belum? Dijelaskan berkali-kali. Berkali-kali. Tapi sudah dijelaskan berkali-kali pun orang itu tidak percaya. Tidak percaya atau tidak paham. Ini sudah dijelaskan berkali-kali ya. Dia tidak percaya atau tidak paham. Berarti dia kekeh. Apa ya? Keras kepala bahwa dia tidak percaya. Berarti dia keras kepala bahwa dia tidak percaya. Meskipun sudah dijelaskan berkali-kali. Tidak percaya. Tetap tidak percaya. Kalau dia tetap tidak percaya, maka ini menjadi tanda tanya. Tanda tanya. Tanda tanya kenapa? Bapak-Ibu ingat bahwa roh kudus itu akan menuntun orang percaya kepada kebenaran. Ya kan? Roh kudus akan menuntun orang percaya. Jadi roh kudus sebetulnya akan menuntun orang percaya. Orang percaya kepada kebenaran. Ini kalau Bapak-Ibu lihat ada di Yohanes 16 ayat yang ke-13. Nah kalau orang itu tidak percaya terus, padahal harusnya roh kudus menuntun orang yang percaya kepada kebenaran. Tapi dia sudah dijelaskan berkali-kali. Tetap tidak mudeng-mudeng. Bahkan menolak terus segala macam. Itu kita bertanya-tanya. Apa betul dia orang percaya? Jangan-jangan Kristen KTP. Karena roh kudus tidak menuntun orang itu kepada kebenaran. Bisa dipahami? Jadi meskipun, kalau pakai, boleh lihat selatnya yang tadi. Meskipun kalau kita lihat dari diagram ini, dia ada di bawah, percaya ditunggal tidak. Percaya kepada Yesus, ya selamat. Tapi hati-hati. Hati-hati. Kalau dia berkali-kali dijelaskan, berkali-kali diinformasikan, tetap tidak mengerti, tetap juga menolak, tetap kekeh, segala macam. Kita perlu bertanya. Kita tidak menghakimi, tapi kita perlu bertanya. Karena fungsi roh kudus salah satunya adalah menuntun orang percaya kepada kebenaran. Jadi Bapak-Ibu, dokterinti tunggal ini memang bukan hal yang praktis. Tidak ada hubungannya dengan moral, tidak ada hubungannya dengan bagaimana kita hidup. Tidak ada. Tapi ini berhubungan dengan keselamatan kekal kita. Yang menurut saya jauh lebih penting daripada sekedar hal-hal yang sifatnya moral, hal yang baik, tapi ini hal yang lebih fundamental. Berhubungan dengan yang namanya keselamatan dari kita. Oke. Sebagai penutup, supaya Bapak-Ibu lebih jelas, hari ini kita sudah bahas tiga hal. Boleh lihat slide-nya. Kita sudah bahas pengertian dari ala titunggal. Di sini kita tadi bilang ya, ala itu satu hakikatnya, tiga pribadi, tapi selain hakikatnya satu, tapi juga sama. Tidak cuma satu, tapi juga sama. Dasar alkitab dari ala titunggal ada dua. Ada ayat yang bilang ala itu Esa, kita tidak bisa mengabaikan itu. Ada yang bilang, ayat-ayat yang bilang ala itu Majemuk. Kita tidak bisa abaikan itu. Kita harus gabungkan keduanya, sehingga muncul konsep yang namanya titunggal. Dasar alkitab dari ala titunggal, sorry, ini harusnya tadi ya, dalam kehidupan sehari-hari. Saya typo di situ. Ini adalah dokterin kekisitanan yang sangat penting, yang kedua ini berhubungan dengan keselamatan kekal kita. Demikian, yang saya bisa sampaikan. Semoga bisa menginspirasi Bapak-Ibu semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa diengerti. Saya tahu ini cukup berat, kita jarang-jarang kotbah hal yang doktrin, tapi saya pikir, ini juga perlu disampaikan kepada jemaat, supaya kita seimbang antara hal yang praktis, dan hal-hal yang doktrin. Sekali lagi ya, pembeda agama Kristen dengan agama yang lain, sebetulnya ada di hal-hal yang doktrin. Saya undang semuanya bisa bangkit berdiri. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita pada pagi hari ini. Bapak-Ibu konsep tritunggal ini adalah bentuk keluar biasaan Tuhan kita. Tidak ada agama manapun yang memiliki konsep tritunggal sebagaimana kita miliki. Dan oleh karenanya, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kita menyembah Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang tidak dimiliki oleh agama yang lain. Kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan yang benar. Tuhan yang luar biasa. Bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk konsep dosen tritunggal ini. Sehingga Tuhan Yesus bisa datang ke muka bumi ini. Menjadi penyelamat kami. Menebus dosa kami. Karena Yesus juga adalah Allah sendiri. Yang turun ke muka bumi ini. Tidak ada siapapun yang sanggup menebus dosa kami. Kalau tidak Allah yang turun sebagai manusia. Dan itu adalah pribadi yang kedua. Yesus Kristus yang kami sembah. Terima kasih untuk konsep ini Tuhan. Terima kasih untuk keluar biasaan yang kau berikan Tuhan. Dalam kekristianan ini Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga saya undang Bapak Ibu yang mungkin belum percaya kepada Tuhan Yesus selama ini. Ini adalah kesempatan yang baik. Terimalah Tuhan Yesus. Percaya kepada dia. Maka itu adalah syarat keselamatan. Karena Yesus bukan cuma sekedar manusia. Tapi dia juga Allah. Yang datang ke muka bumi ini. Menebus semua dosa-dosa kita. Terimalah dia. Mumpung masih ada kesempatan pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mucap syukur kepada dia. Mucap syukur untuk keluar biasaannya. Mucap syukur untuk kedahsyatannya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ku bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Ku bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Ku ala yang dahsyat Tuhan. Terima kasih untuk hal ini Tuhan. Konsep ini yang kau berikan buat kami Tuhan. Bahwa engkau adalah satu ala. Namun kau tiga pribadi. Dan salah satu pribadi diantaranya datang ke muka bumi ini. Untuk menebus kami. Dan sekarang ada pribadi ketiga roh kudus. Yang tinggal di dalam diri kami ya Tuhan. Yang terus menyucikan kami. Yang terus menolong kami. Yang terus menghibur kami Tuhan. Itu juga adalah ala sendiri. Yang telah kau kirimkan ke dalam diri kami Tuhan. Terima kasih untuk semua ini ya Tuhan. Ku bersyukur untuk anugerahmu ya Tuhan.